Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headland News pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan buronan tersangka kasus suap Bupati Labuhan Batu Umar Ritonga Umar Ritonga tiba di gedung KPK Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat, Kamis tengah malam DPO kasus suap Bupati Labuhan Batu Sumut ini menjalani pemeriksaan selama 2 jam lebih Sekitar pukul 1 lebih 25 waktu Indonesia Bagian Barat tersangka Umar Ritonga selesai diperiksa Dan keluar dari lantai 2 ruang pemeriksaan penyidik Tersangka langsung mengenakan baju tahanan khas KPK rompi orangnya dengan tangan di Borgol Dan dikawal 6 orang penyidik dan petugas serutan Saat ditanya awok media soal penahanan dirinya Umar tersangka perantara suap Bupati Labuhan Batu ini Enggan berkomentar dan langsung memasuki mobil tahanan untuk membawanya ke dalam bui Pihak KPK melalui juru bicara Febri Diansyah melalui pesan singkatnya kepada wartawan menyampaikan Bahwa tersangka Umar Ritonga ditahan penyidik di rutan KPK untuk 20 hari ke depan Sebelumnya Umar Ritonga menjadi beronan selama 1 tahun Selama 1 tahun tuh kemana aja pak Bang duit 500 lo buat nyalek ya Gimana sih Ayo deh dimana aja pak Ya ayo makasih Pak Yekong